Kita masukkan ke penjara Siapa ingin mau dikasih pensiunan Lu masuk ke Hotel Fredeo Hukum mati, hukum gantung Hukum mati, hukum gantung Jadi jangan kita membayangkan nih Orang di level presiden, di level menteri Kayak kita Yang meletotin isu, terus panas Terus marah-marah, enggak Di level mereka itu Level kematangan emosinya Level pikirannya, prioritas pikirannya Berbeda dengan kita Ya, bubapak sudah dipastikan 29,6% Itu asli milik Salon Maka Presiden Daripada cuma berisik Ayo, pilih Inilah saatnya, Anda membuktikan Silahkan sudah ada momennya Jangan cuma Berkuar-kuar Kita kenapa? Ribut terus kita Ahli ngejek Budaya kita Jago kalau kita ngejek tuh Jago sekali Mulia nolaki, mulia nolaki Bapak, bapak, bapak Bapak, bapak Semua kena Jadi Jokowi Kalau tanya sumsan itu Iya, dia sudah normal Tanya-tanya sumsan Jadi kalau ada ibu hamil Yang kehabilannya itu sumsan harus dioperasi Jokowi Tanya sumsan harus dioperasi Jadi dia harus bertanggung jawab Terhadap kelakuan-kelakuan yang selama ini Tuh Masa gak tahu Wah Waduh Jokowi tidak ada rasanya lagi Sudah luar biasa Sebelum tahun dia Memimpin Seperti ratusan tahun Nanti yang kita akan merasakan Anak cucu kita nanti akan merasakan Apakah dia tidak pikir Dia tidak punya cucu Siapa namanya yang kebitu Predes Siapa Dia tidak punya cucu Apakah dia tidak pikir Kalau dia tidak memikirkan rakyat Indonesia Coba dia pikirkan cucunya sendiri Bisa gak? Makin dasar Jokowi Memimpin Punya perasaan Jadi memang Terus Kita masukkan ke penjara Siapa yang mau dikasih pensiunan Loh masuk ke hotel Predeo Hukum mati Hukum gantung saja Hukum mati Hukum gantung Hukum mati Hukum gantung Ini lho Ini gimana Ini Ini mamanya siapa ini Mamanya siapa ini Kok bisa sampai Seperti itulah Ya mohon disuruh pulang saja lah Pulang di rumah ini Masak di rumah saja lah Ini Ya gimana Yang katanya Pak Jokowi ini Tidak punya prestasi Manapun Apapun ini Waduh Waduh Ini Ya yang katanya Pak Jokowi ini Hanya bikin rusuh negara ini Waduh Waduh Ibu-ibu Mak-mak ini gimana Ini Ya gimana ya ini Tadi Sampai Apa ya Membandingkan Ini Pak Jokowi Dengan anjing Ini seperti apa ini Waduh Ini Mama ini Kebacut Ini Ini Gimana ya Padahal Mama ini Pakai jilbab Ya Ya kelihatan Baik itu Tapi ini Mulutnya Ini tidak bisa Dijaga ini Ya ini Kayak Ngomong ini Tidak Apa ya Ya cuma Seenak udelnya Saja ini Kalau ngomong ini Ya tidak dipikirkan Sebelumnya ini Waduh Waduh Ini gimana Ini Dan ini Apa ya Keturunan manusia Seperti apa Ibu-ibu Kok sampai Seperti itu Mulutnya itu Ya gimana ya Pikirkanlah dulu Sebelum berbicara Bu Jangan Asal Ngocros Ngocros Apa itu Ngocros Nyingir Jangan Apa ya Nyingir Nggak jelas Seperti itulah Ya ngomong Sanggir jeplak Saja ini Aduh Aduh Ya Allah Bu Sampai sepertinya Sampai sepertinya Kok sampai Seperti itu Kepada Pak Joko Ini Waduh Waduh Ini Ya gimana ya Ini Nggak bisa Saya ini Kalau Ibu-ibu sudah Begini Mama sudah Begini Sudah Susah Ini Kalau Dia omongin Ya Ya Gimana ya Ya biarin Sajalah Sudah Nggak usah Dipikirkan Ya Aduh Emang Sulit Melawan Mama Ini Emang Sudah Keras Kepala Ini Yuk Kita Lanjutkan Saja Ini Videonya Ini Wah Nggak pernah Dipanggil oleh Pak Jokowi Untuk Gini Dan Pendapat Bagaimana Cara Ada Kita Ngobrol Tapi Nggak terlalu banyak Kita Ngobrol Soal Ini Karena Ya Perkembangannya Gimana Gini Gini Pak Di media Sosial Gimana Gini Gini Pak Tidak Tidak Perkasus Gini 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 Pak Jokowi Habis Waktu Presiden Jadi Jangan Kita Membayangkan Orang Di level Presiden Di level Menteri Seperti kita Yang Mama Melototin Isu Terus Panas Terus Marah Enggak Di level Mereka Itu Level Kematangan Emosinya Level Pikirannya Prioritas Pikirannya Berbeda Dengan Kita Prioritas Pikiran Mereka Kerja Karena Bekerja Menumpuk Atas Meja Mereka Ada Banyak Hal Yang Harus Mereka Selesaikan Apalagi Menjelang Akhir Masa Pemerintah Ada Banyak Sekali Yang Harus Diberes Dan Maksudnya Diselesaikan Dan Menurut saya Mungkin Hanya Sebagian Kecil Waktu Untuk Memantau Jadi Jangan Samakan Dengan Kita Kita Sambil Makan Lihat HP Mau Kamar Mandi Lihat HP Lagi Istirah Lihat HP Mau Mungkin Enggak Orang Dilevel Itu Sudah Mungkin Sejam Dua Jam Lihat HP Berarti Ekspektasi Para Teman-teman Yang Mengganggu 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 Tercapai Termasuk Terganggu Terganggu Sama Sekali Menurut saya Enggak Terganggu Termasuk Termasuk Misalnya Mengharapkan Terjadinya Perpisahan Atau Perpecahan Antara Pak Prabowo Dengan Pak Jokowi Atau Pak Prabowo Dengan Menurut saya Ayah Anda Boleh cobalah Tapi Saya Mau kasih Tahu Aja Ini Pekerjaan Yang Sia-sia Pekerjaan Sia-sia Justru Anda Makin Sakit Karena Keinginan Anda Enggak Tercapai Berteori Begini Berkonspirasi Begini Tapi Hasil Yang Anda Inginkan Enggak Tercapai Ya Level Emosinya Sudah Beda Di level Itu Anda Memenangkan Pak Prabowo Sama Level Emosinya Dengan Anak Beda Jauh Ini Kalau Mau Saya Langsung Ada Pengakuan Dari Saya Kalau Dilihat Misalnya Omongan Saya 2014 Terhadap Prabowo Entah Apa-apa Iya Padahal Abang dudukkan Tidak Macam-macam Juga Tidak Seberangat Ya Tidak Ada apa-apanya Itu Pupuk Apa 2019 Juga Begitu Tapi Pada-pada Dengan Tanah Terbuka Terima Kita Menghargai Kita Dengan Luar Biasa Jadi Saya Sadar Bahwa Di Level Ini Udah Tidak Bisa Lagi Kita Takar Emosi Dan Perasaan Mereka Sama Kayak Kita Menakar Emosi Teman Nongkrong Kita Teman Nongkrong Kita Kita Minta Rokok Satu Kita Ambil Dua Bisa Bertumbuk Kita Kan Itu Wah Gimana Ini Emang Anak Wabah Anak Wabah Anak Abah Maksud Saya Dan Para Pembenci Pak Joko Ini Memang Semakin Susah Makan Dan Buang Air Besar Pun Ini Sulit Pastinya Kalau Melihat Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Selalu Harmonis Jadi Sia Sial Misalnya Yang Pengen Pisahkan Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Ini Waduh 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 Ini Ya Intinya Tidak Mempan Bos Itu Hanya Sia Sia Saja Untuk Pisahkan Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Ini Waduh Waduh Ini Maka Jadi Kasian Ini Untuk Para Anak Abah Hari Ini Saya Bersama Dengan Mantan Mentri Pak Roy Sirio Pak Gimana Menurut Bapak Tentang Aku Bapak Ya Bapak Sudah Dipastikan 29,10 Sesen Itu Asli Milik Salon Wakil Presiden Terpuk Jadi Sekarang Terserah Masyarakat Akankah Kita Mau Wakil Presiden Terpuk Seperti Ya Setelah Hukum Tata Negara Tapi Yang Jelas Kalau Dari Sisi Teknologi Sial Apakah Misalkan Itu Adalah Miliknya Apa Yang Harus Dilakukan Menghukum Jokowi Dodo Membayang Gampir Rugi Sebesar Nilai Utang Sampai Periode 2014 Sampai Hari ini Saya bersama Wah 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 Ini Loh Ini Loh Ya Ini Loh Mantan Menpora Roy Suryo Ini Kembali Menyebut Akun Fufu Fafa Ini Adalah Milik Wakil Presiden Terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka Ini Panci Panci Sudah Dikembalikan Atau Belum Ini Pak Emang Ini Orang Ini Bener Bener Dari Dulu Ini Gak Bisa Berubah Ini Ya Sulit Banget Untuk Berubah Ini Roy Suryo Tapi Kenapa Yang Selalu Ngerebut Akun Fufu Fafa Ini Orang Orang Selalu Meribut Akun Fufu Fafa Ya Gimana Padahal Ini Pak Prabowo Aja Apa Diam Saja Ini Santai Pak Prabowo Tapi Kalian Ini Ribut Sendiri Ini Kenapa Roy 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 Sudah Bingung Cari Bahan Untuk Serang Keluarga Pak Jokowi Lagi Ini Waduh Waduh Ini Gimana Roy 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 Ini Daripada Cuma berisik Ayo Inilah Saatnya Anda Membuktikan Silahkan Sudah Ada Moment Jangan Cuma Berkuar Kuar Nah Hai Inilah Saatnya Anda Semua Membuktikan Bahwa Pemilik Akun Fufu Fafa Adalah Bibran Bantu Bantu Pak Suruh Roy Suruh Itu Kepada Anda-Anda Yang Boji Bersemangat Begitu Memaksakan Agar Ibran Mengaku Sebagai Pemilik Akun Fufu Fafa Bantu Pak Roy Suruh Itu Walaupun Sebenarnya Kami Semua Rakyat Mulyono Tidak Peduli Tidak 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 Pemilik Akun Fufu Fafa Ibran Mau Suruh Mau Si Siapa Kami Tidak 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 Untung Yang Yang Lagi Yang Berisik Anda Semua Luar Biasa Terlalu Memaksakan Sesuatu Yang Anda Sendiri Tidak Tau Anda Sendiri Tidak Pasti Prabowo Dan Keluarga Anteng Anteng Tidak Masalah Coy Bener Lalu Semua Yang Kau Berata Kenapa Anda Semua Yang Kau Berata Berisik 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 Ini Bener Ini Bang Ini Inilah Apa Ya Saatnya Kalian Kalian Ini Buktikan Ini Daripada Cuma Berisik Dan Kuar Kuar Saja Ini Ya Buktikan Kalau Apa Ya Akun Fufufafa Itu Bener Bener Milik Mas Gibran Ini Ya Sudah Waktunya Ini Pak Siapa Pak Roy Surya Ini Buktikan Kalau Omongannya Itu Bener Waduh Waduh Ya Gimana Ya Orang Orang Ini Apa Yang Suka Banget Nginyir Yang Gak Jelas Ini Gak Karuan Ini Gimana Ini Menurut Kalian Ini Ya Seperti Bang Roy Surya Ya Inilah Waktu Bapak Untuk Membuktikan Omongan Bapak Itu Bener 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 Waduh 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 Kalau Akun Fufufafa Itu Bener Bener Milik Mas Gibran Rada Buming Raka Buktikan Pak Roy Buktikan Ini Waktu Bapak Untuk Membuktikan Waduh Waduh Ya Kita Tunggu Saja Ini Selama 10 tahun Ini Pemerintahan Jokowi Saya kira Sudah Melakukan Banyak Hal Termasuk Juga Soal Konduktivitas Kita Bayangkan Aja Tahun 2014 Penetrasi Internet Itu Baru 34% Lalu Di Sekarang 2024 Itu Sudah Mencapai 80% Dan Kenaikan Dari 34% Ke 80% Itu Itu Juga Menjadi Daya Ungkit Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital Dan Lain-lain Kalau Soal Konektivitas Saya Kira Sudah Lebih Dari 97% Wilayah Pemukiman Indonesia Wilayah Pemukiman Jadi Daerah Yang Ada Manusianya Itu 97% Sudah Tercover 97% Sudah Tercover Oleh Konektivitas Baik Dengan 4G Ya Maupun Beberapa Kota Sudah 5G Sekarang Ini Waduh Waduh Ini Pak Jokowi Dan Lompatan Ekonomi Digital Indonesia Waduh Waduh Emang Ini Sangat Jelas Terasa Sampai Ke Desa Desa Di Daerahku Saja Ini Sekarang Sudah Banyak Yang Pasang Wifi Ya Yang Dulu Emang Sangat Sulit Banget Apa Jaringan Internet Internet Sekarang Alhamdulillah Sudah Lancar Ya Ini Berkat Kepemimpinan Pak Jokowi Ya 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 Kalau Di Daerahmu Gak Bagaimana Sudah Pada Lancar Atau Belum Koneksi Internet Coba Kalian Tulis Di Kolom Komentar Cinta Kenapa Ribut Terus Kita Ahli Ngejek Budaya Kita Jago Kalau kita Ngejek Itu Jago Sekali Nanti Pak Apalagi Pak Jokowi Juga Jelek Sekali Terus Mana Kita Bisa Menjadi Bahasa Hebat Itu Gimana Cinta Kenapa Ribut Terus Waduh Waduh Ini Loh Pak Zulkifli Hasan Ini Sindir Budaya Orang Indonesia Yang Ahli Mengecek Dan Ribut Terus Masalah Kecil Dibesar Besarkan Kalau Menurut Saya Orang Orang Para Barisan Sakit Hati Para Anak Abah Yang Masih Belum Bisa Move On Dari Kekalahan Kemarin Waduh Waduh Ini Ya Gimana Apa Yang Dikerjakan Pak Jokowi Selalu Salah Di Mata Mereka Mereka Para Anak Abah Apa Mereka Ini Tidak Bisa Melek Dan Melihat Apa Yang Sudah Dibangun Pak Jokowi Untuk Bangsa Indonesia Selama Dua Periode Ini Hampir Sepuluh Tahun Ini Apa Mereka Ini Tidak Melek Tidak Apa Ya Melihat Lah Waduh Waduh Ini Orang Orang Ini Gimana Ini Mbok Melek Tau Kalian Kalian Ini Jangan Selalu Nyingir Jangan Selalu Serang Apa Yang Selah Apa Yang Dikerjakan Pak Jokowi Jangan Menganggap Semua Apa Ya Jangan Menganggap Semua Yang Dikerjakan Pak Jokowi Ini Salah Waduh Waduh Padahal Kalian Kalian Ini Juga Menikmati Menikmati Hasil Kerja Dari Pak Jokowi Menikmati Fasilitas Yang Dibangun Pak Jokowi Tapi Kalian Kalian Ini Tidak Apa Ya Tidak Tau Kata Terima Kasih Waduh 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 Ini Gimana Menurut Kalian Tentang Orang Orang Yang Sering Menghina Mencaci Ya Bapak Intinya Yang Selalu Menyerang Pak Jokowi Dan Keluarganya Gimana Menurut Kalian Pada Kepatan Yang Bapak Ibu Keluarga Yang Saya Hormati Saya Adalah Manusia Biasa Yang Penuh Dengan Kesalahan Yang Penuh Dengan Kepurangan Yang Penuh Dengan Kekilapan Pada Kepatan Yang Bini Saya Ingin Mohon Maaf Yang Sebesar Sebesarnya Atas Segala Kepidakan Atas Segala Kepidakan Yang Mungkin Kurang Berkenan Di hati Bapak Ibu Sekalian Saya Rasa Itu Yang Saya Sampai Terima Kasih Terima Terima Waduh Waduh Ini Di bawah Terik Matahari Usai Meninjau Pasar Kefamen Nanu Dengan Menggunakan Megafon Pak Jokowi Berpamitan Secara Langsung Kepada Masyarakat Nusa Tenggara Tinur Waduh 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 Ini Ya Gimana Ya Ini Memang Manusia Itu Tidak Ada Yang Sempurna Tapi Apa Untuk Bapak Presiden Jokowi Banyak Sekali Kebaikannya Daripada Kekurangannya Ya Gimana Bapak Ini Sudah Banyak Sekali Memiliki Apa Ya Karya Untuk Bangsa Indonesia Ini Tapi Pak Jokowi Tetap Meminta Maaf Ini Kepada Rakyatnya Ini Waduh Waduh Emang Bener Bener Ini Bapak Jokowi Adalah Negarawan Sejati Waduh 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 Ini Gimana Ini Menurut Kalian Coba Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Ini Wah hai 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 ngomong-ngomong Hai hampir syas masyarakat hampir wajah wah wah emang ini lihatlah Pak Jokowi ini ketika seluruh masyarakat NTT ini ini apa ya mengantarkanmu dengan berderai air mata ini Pak ini ya semua karena cinta kepada Bapak ini ya gimana ya ini tidak perlu baser lah untuk apa ya membuktikan kecintaan masyarakat kepada pemimpinnya yaitu Bapak Jokowi ini ya mereka ini telah menikmati hasil nyata dari kerja Bapak ini ya intinya Bapak semoga sehat selalu dan panjang umur ini waduh waduh ini amin 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 ini ya gimana ya ini menurut kalian ini ya untuk para emak-emak apa ya anak abah dan para pembenci Pak Jokowi ini apa kalian ini tidak bisa melihat ini kemajuan negara ini di apa ya dibawa ke pemimpinan Pak Jokowi ini selama dua eh selama dua periode ini ya selama hampir 10 tahun ini apa kalian-kalian ini tidak bisa melihat apa yang sudah dibangun Pak Jokowi ini waduh waduh ini loh ini ya kalau kalian ini tidak bisa melihat ya mending aja tidur aja lah nggak usah berisik nggak usah apa ya ya ngoceh mulu ini waduh waduh ini gimana menurut kalian ini dan 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 itu tadi ya informasi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini dan jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe channel Sudut Pandang sekian dari saya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih